Meski pemerintah Kabupaten Bogor telah mengeluarkan kebijakan baru tentang pemberlakuan pembatasan waktu jam malam untuk berbagai usaha hingga pukul 19 malam, pada saat diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar pra-adaptasi kebiasaan baru ternyata masih saja banyak yang melanggar. Di hari pertama pemberlakuan pembatasan waktu jam malam untuk berbagai usaha, sejumlah rumah makan dan restoran di wilayah Kecumatan Gunung Putri Kabupaten Bogor terlihat masih tetap buka hingga lewat pukul 19 malam sesuai kebijakan dari pemerintah Kabupaten Bogor. Padahal Bupati Bogor dengan jelas menyatakan jika seluruh tempat usaha yang ada di wilayah Kabupaten Bogor wajib menutup tempat usahanya pada pukul 19 malam. Paling malam, paling selat itu jam 9 malam, tapi sekarang kita mundurkan jadi jam 7 supaya kita mengurangi kejahatan di malam hari ya. Dan ketika semua dibatasi insya Allah malamnya semua nggak akan rame ya. Kita akan terus melakukan pemantauan. Jam malam itu otomatis ketika ada yang belum tutup ya kita gedor supaya tutup gitu. Itu bukan berarti di jam malam khususkan patroli karena luas kita, wilayah kita terluas. Nggak mungkin petugas bisa patroli ke seluruh wilayah tetap baik, tetapi kita lakukan pendisiplinan. Pemberlakuan pembatasan waktu operasional tempat usaha hingga pukul 19 malam ini diberlakukan oleh pemerintah Kabupaten Bogor untuk menekan jumlah penyebaran COVID-19 di wilayah Kabupaten Bogor yang hingga saat ini jumlahnya terus meningkat. Dari Gunung Putri Kabupaten Bogor, Edi Junaidi melaporkan. Dari Gunung Putri Kabupaten Bogor